Harley Davidson, Dyna, serinya Dyna, dan ini special edition, bahkan limited edition, Dyna Stargis. Semua surat-suratnya, kelengkapannya ada. Apakah berjodoh? Ini motornya Vincent Rompis, tuh, kan? Tuh, orangnya tuh, tuh orangnya tuh. Oh iya tuh, orangnya tuh. Halo, gengs. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, seperti biasa, tapi sebelum gue ngomong, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga nanti bunyiin loncengnya, biar tau terus update terbaru. Nah, buat teman-teman, Motoholic, asik. Pecinta motor, seperti janji gue kemarin ketika kita nge-review Vespa Justin Bieber, hari ini gue akan mereview koleksi dari The Anandayu Garage. Nah, ada beberapa motor yang memang kita simpan, salah satunya motor ini, yang sangat spesial, saya dapatkan ini Harley Davidson, Dyna, serinya Dyna, dan ini special edition, bahkan limited edition, Dyna Stargis. Di sini ada tulisannya, 1990 tahunnya, Stargis anniversary, vehicle number 1.279 dari 1.600 di seluruh dunia. Berarti nggak cuma spesial, tapi motor ini juga limited edition. Dan yang pasti, semua surat-suratnya, kelengkapannya ada, ya. Nah, sekarang, hari ini, kita akan nge-review, mungkin, Motoholic, asik, geng. Dulunya tau motor ini saya customize jadi, apa istilahnya? Club style. Ada fairingnya, sampai ke atas, terus pakai side bag, pakai bag buat di setang juga. Nah, kalau sekarang, kita ubah menjadi sesuai dengan tahunnya lah, 90s style. Makanya saya juga bajunya ala-ala 90s, kayak begini, early 90s. Nah, sekarang, kita mau jalan-jalan ke bengkel yang bertanggung jawab atas motor ini. Yang merubah motor saya menjadi ala 90s dengan rumbai-rumbainya. Sekaligus, kita mau cek, ini kan masih pakai jok yang lama. Sekarang saya udah pesen, jok yang jenuin untuk seri ini di tahun ini. Keluarannya yang pas, sebetulnya dulu sebelum di-custom jadi club style, semuanya jenuin. Tapi pas di-custom, hilang joknya. Banyak yang hilang deh. Nah, sekarang makanya saya kumpulin lagi satu persatu untuk dibikin semuanya balik lagi orisinil. Sekarang, ikutin saya, kita jelasin di bengkelnya langsung tentang Harley Davidson Dyna Sturgis ini. Oke? Kita ke bengkel Batavia Motor. Terima kasih telah menonton! Nah, guys, akhirnya nyampe juga, gengs, di Batavia Motor Works. Ini adalah bengkel. Ini bengkel terbaik Asia Afrika. Jalan ya, jalan Asia Afrika. Enggak, ini masih di daerah Antasari. Ini bengkelnya kita-kita juga. Surya, biasanya di sini, Haji Andre di sini, Vincent, Desta, dan masih banyak teman-teman lainnya. Mungkin ada motornya teman-teman juga yang ada di sini. Tapi sekarang, kita mau cek jok jenlinya buat stuntus kita. Sini, geng. Ini dia Putra. Putra ini road captain-nya The Predixie. Ya Putra, udah kemana aja kita ya? Udah nyampe jauh lah, pokoknya Pak. Bandung, Pak. Suka bumi, Put. Suka bumi ya udah. Bali, pernah. Barenan, terus. Sering, pokoknya, Putra ini adalah road captain yang kami percaya di The Predixie. Yang membimbing kami, ya kan? Biasanya kita tak-tokan ya Put ya. Pokoknya, gue sama Putra, biasanya kalau perjalanan-perjalanan itu kita yang ngatur posisi. Dia di depan, gue biasanya di, Put, gue belakang aja sweeper. Siapa yang mesti didorong, siapa yang mesti ditarik. Nah, perjalanan kita aman, lancar, sampai ke tujuan. Salah satunya gara-gara bakat kalian kita Putra. Nah, Putra ini yang punya Batavia Motor Works. Putra, kita bahas motor kita aja dulu. Ya, boleh. Mana jok pesena? Sudah hadir? Ini dia. Nah, mantap. Let's go. Kita ke depan, guys. Ini dia jok genuinnya, ya. Susah ya kita nyari, ya? Waduh. Korek-korek. Sampai nyari ke kebun binatang nggak ada juga? Kita waktu itu mau pakai kulit biawak, ya? Cuman kan kulit biawak susah. Lebih gampang kulit pomodos kebalik, ya? Nah, ini dia. Tuput. Ini juga masih ada, ini yang orinya kan pada ini, ya? Oh, ini pasti. Ini orang pasti, Aikmah. Ini marah dulu, ya. Ngepas. Memang jodohnya, lihat aja. Udah, beneran. Apakah berjodoh? Nggak masuk-masuk, Pak. Nah, ini dia akhirnya ketemu juga sama jok genuinnya, jadi tampilannya lebih garang. Nah, Put, ceritain tentang motor ini. Dan gue sebagai pecinta motor, dan gue nggak tahu tentang motor ini. Gue ceritain dulu nih, pokoknya motor ini, waktu itu, ingat banget gue, baru pulang motor baik dari timur-timur. Ke NTT kita. Pulang dari NTT, motor ini nangkering di Tigre Hood. Punyanya si Papa yang bawa ini, ya. Terus, hah, men? Ini motor Stargis? Iya, anjing. Wah, anjir, anjir pertama. Anjrit, anjrit pertama. Terus, wah, keren banget. Tapi, Stargis gini nggak ada suratnya, ya. Ada, full paper. Anjrit, anjrit kedua. Terus, yang terakhir. Huh, kalau ada rejeki, pengen motor ini gue beli. Terus dibilang, emang mau dijual? Anjrit! Nah, anjrit yang ketiga. Jadi, tiga kali anjrit untuk motor ini. Tapi, ada empat anjrit sebetulnya untuk motor ini. Satu lagi? Satu lagi? Berapa? Wah, berapa, ya? Sudah ditawar Darto sih, anjrit. Nah, jadi motor ini, empat kali kejadian anjrit. Kalau tahu nih, Darto lagi nonton, motor ini rebutan sama Darto. Iya, iya. Jadi, Darto udah nego-nego juga. Cuma kalau Darto kan negonya nego orang daerah, ya. Jadi, negonya tuh berapa misalkan? Empat ratus? Ah, dua setengah gue bayar, tapi sambil jalan. Nah, itu kan Imam Darto. Kalau saya beda. Kalau saya, ya Put, jadi ceritanya malam itu berapa? Segini. Gak bisa kurang? Enggak, Kang. Ini udah harga stargis, udah harga bagus. Oke. Darto udah nawar. Udah. Berapa? Segini. Gimana? Ini Darto tunggu bentar lagi katanya. Mbak telepon. Oke. Gue DP sekarang. Tanda jadi. Pokoknya, lunasinya gue gimana nanti aja. Harus cash. Harus cash. Oke. Ya udah, tanda jadi. Tanda jadi, selesai. Pah, udah tanda jadi, gue kirim nih transport. Tuh, oke. Tapi jangan bilang Darto. Gue bilang. Udah selesai. Darto masih galau. Malamnya nelfonin. Gimana motor? Aman? Aman. Kan gue bilang gak boleh dijual dulu. Gak boleh bilang dulu. Terus aman? Aman. Nah, terus gue ngecat Darto. G, lu udah liat Stargeast? Iya. Mau lu ambil? Iya nih, kayaknya. Aduh, gue ngebet banget. Oh gitu. Wah. Gue juga mau nih. Oh, lu. Gue duluan. Gak bisa, G. Alah. Langsung gue kirimin. Tanda jadi. Udah gue DP. Iya. Jadi disitulah. Darto sangat cinta sekaligus benci dengan motor ini. Karena susah nyari Stargeast. Betul. Bener gak? Nah, boleh ceritain tentang motor ini sekarang, Put. Harley Davidson, Dyna, Stargeast. Kalau itunya FXDL. FXDL? Iya. Nah, ini Stargeast itu kan ada keluar beberapa ya? Ini yang Dyna. Yang Dyna. Kan ada yang Dyna. Ada yang Softail. Softail. Ama Ultra. Ultra. Oh, ada Stargeast Ultra. Ultra itu tahun? Tahun 90-91. 90-91. Kalau yang Softail? Oh, sama-sama barengan. Ya, 90 ini juga ada nih. Iya. 1990 Stargeast Anniversary. Jadi cuma di tahun itu aja mereka keluar. Iya. Tiga seri. Betul. Jadi jarang. Di Indonesia. Bukan jarang, jadi gak ada produk lagi. Setelah tahun itu udah gak keluar yang Stargeast. Wah, mantap. Di Indonesia banyak ini? Di Indonesia ada satu, dua, tiga. Ada tiga. Cerit. Ini tuh? Satu, dua, tiga. Ada tiga? Tiga. Satu lagi, lihat. Wah. Jadi tiga. Suratnya full. Surat. Lantap. Bener. Iya, iya, iya. Nah, yang tiga, yang satu tau yang punya siapa? Di daerah. Di daerah? Satu lagi ada orang Cilandar. Orang Cilandar. Ada yang punya juga kan motor ini sama? Ada. Orang prediksi juga. Wah. Yang gak mau kalah. Gak mau kalah. Cantum, gak mau kalah. Awalnya gimana? Awalnya. Kan motor ini lagi di sini. Iya, dateng nih orangnya. Wih, motor cake bener deh. Stargeast. Ini siapa? Omes. Wah, gue gak mau kalah kalau begini ceritanya. Nyari. Sebelum nyari, orangnya nelfon dulu. WA juga. Bro, mes. Gak mau dilepas aja tuh, Stargeast. Harga bagus. Waduh. Luar biasa. Belum, nih. Oh, gitu. Ya, lepas aja lah buat gue lah. Belum. Ini sayang banget. Mau gue kasih buat anak gue nanti. Wah, susah dong kalau gitu. Oh, gitu. Tahu-tahu selang berapa lama ada motor ini persis sebelahan di bengkel ini. Nanti orangnya kita kasih tahu. Nah, telah sudah tahu juga. Nanti udah jadi judul juga. Apa jadi judul? Yang punya motor ini sama persis adalah? Pak Haji Andre. Wah, Pak Haji emang. Ketua prediksi. Saya salut. Kalau beliau itu beli apa, Pak? Mau? Enggak mau kalah. Harga sama masalah. Yang penting murah. Nah, jadi ini keluar di tahun itu aja. Iya. Carly Dina Stargeast tahun 90. Nanti kita bandingin juga sama punya Pak Haji Andre. Terus, kan sebelumnya kita bikin club style ya. Iya. Gue bikin club style. Itu awal-awal belum begitu rame. Tapi mulai-mulai club style. Anak-anak Bali, club style Jakarta, anak Bandung. Mulai bikin club style. Jadi, kalau yang dulu nanti ada fotonya juga. Club style itu biasanya awalnya dari US ya. Anak-anak Amerika. Dan mereka itu kayak, apa, stunt rider gitu kali ya. Stunt rider. Memang untuk freestyle. Buat freestyle, club style itu. Jadi, motornya wheelie, standing. Wheelie, stopie. Apa? Joget-joget. Kalau gue kan, kalian juga bisa lihat di video-video. Gue cuma bisa bediri. Sama lupas tengah satu. Sama lupas tengah dua. Itu aja. Ya, ternyata. Pasangan dua bisa, set gitu. Tapi pegang lagi, pegang lagi beberapa detik. Jadi, ini dia motornya kalah sekarang. Kemarin kan gue minta ganti ya. Karena club style menurut gue, ah, udah mulai banyak ya. Mulai rame nih. Gue ganti ke, apa nih? Back to basic. Back to basic. Dan, oldies ya, oldies. Tampilan. Ini semua gue rubah di Batavia Motor Works. Ini pake. Pake potongan BH. Pake potongan BH tuh. Ini kinky ya, guys. Hahaha, kinky-an. Hmm, terinspirasi dari. Hmm, tuh. Hmm, aduh, sakit banget. Sesuai, kan? Ah, sakit banget. Ah, sakit. Ya kan, terus. Stang. Iya. Perubahannya. Riser. Riser. Ini masih sama. Saddleback. Saddleback. Udah ya. Jok. Sederhana. Jok. Pake genuine lagi. Jadi, jadilah Sturgis, apa ya? Alamnya. Alamnya, ya. Sesuai dengan kodratnya. Iya, betul. Karena di 90s juga kan gaya-nya begini ya. Iya. Kalau kita ingat Lorenzo Lamas, ingat film-film, nanti-nanti? Renegade. Renegade. Nah, ini dia jadinya Harley Davidson Dina Sturgis. Hari ini mau dititip buat rapi-rapiin joknya biar pas. Tapi bener, pake jok ini lebih kokoh. Iya. Pas. Selama bertahun-tahun mencari. Memang di Batavia Motoworks ini, palu gak ada, guys. Apa lo mau, gue ada. Ya, kadang juga kudu nyopet juga sih. Nyopet. Coba, kita ngobrol lagi di dalam, yuk. Panas. Gerah, gerah. Itu tentang Dina Sturgis. Nanti kita lihat juga setelah selesai. Ini ada motor apa aja, kud? Sembilan masuk, kud? Dina, Dina. Dina. Buset. Tempat lagi banyak banget, Dina, ya? Iya. Dalam Dina juga. Ini yang kuning apa? Yang mana? Sposter. Sposter. Misalnya? Aslinya, 48 Ewin. Adiknya gitaris bergerak-gerak almarhum. Oh. Ebet. Iya, iya, iya. Lego, ya? Iya. Banyak Dina. Ini, Dina? Road King. Oh, Road King. Buset, Road King dibikin gini. Club Style. Club Style. Ya kan? Udah menjamur lah, ya? Cukup banyak. Kalau banyak sekarang, trendnya sekarang custom apa? Club Style. Club Style udah pasti. Terus? Bagger Performance. Bagger itu apa sih? Bedanya bagger-nya? Jadi, bagger performance dan bagger, ya? Wah, itu bagger. Kalau bagger performance itu full... Aksesorisnya yang lebih ke konsep... Konsep performance, lebih ke konsep balap, ngebut, Olinz, gitu-gitu, kuriak-kuriak-kuriak. Ya, Olinz udah pasti, kenal pot udah pasti pake 2-in-1, yang short. Oke, kita masuk ke dalam, sambil ngobrol soal custom. Nah, ini motor udah tayang kan? Udah keluar kan di Instagram-nya? Udah, udah keluar. Ini motornya David Beckham, kira-kira-kira-kira. Mau nebi. Ini motornya Vincent Rompis, tuh. Tuh, orangnya tuh. Tuh, orangnya tuh. Oh, iya tuh, orangnya tuh. Fakansi, dedikasi, semesta. Ada di kalender. Ini yang punya nih, yang berhijab ini nih. Yang punya motor ini. Ini motornya Vincent. Buat datang ke pengajian, kira-nya naik motor. Ini konsepnya? Konsepnya chopper. Chopper hover kali ya? Enggak sih, depannya kecil. Chopper sih. Ya, karena banyak yang di chopper. Tradisional chopper. Jadi, banyak orang bilang, Chopper tuh harus selalu begini. Enggak, chopper itu setau gue ya. Enggak tahu nih, Put. Chopper itu kan dari chop. Jadi, banyak bagian-bagian yang dipotong, ditambahin. Betul, bisa jadi stangnya tinggi. Mungkin ditambahin stangnya. Tapi, chopper itu memang di chop-chop. Nah, ini motornya Bung Vincent. Rompis. Udah jadi kan? Udah. Cuman yang punya, belum berani pakai. Ini Matic. Nah, itu masalahnya. Dia enggak bisa manual. Memang enggak bisa. Makanya mau ngikutin, saya punya. Memang. Oh, chopper gue. Iya, mau dibikin Matic. Matic juga. Lagi order. Hah? Enggak bisa main di sini? Enggak bisa. Susah. Iya, belokan gitu, tikungan. Gitu, gitu, gitu. Tapi, emang lebih seru guys. Jadi, kalau dilihat, ini clean. Ini rem kan? Ini biasanya kok paling di sini. Nah, ada beberapa ciri hat chopper. Jadi, dia koplingnya di sini nih, di bawah. Jadi, pindah giginya di sini. Kayak mobil ada knob-nya tuh. Buat nginjek koplingnya di sini. Nginjek koplingnya di situ. Maju-mundur kayak biasa. Ceklek, ceklek, ceklek. Nah, pindah giginya di sini. Klek, klek, klek. Nah, ini dia. Keren nih, motornya Vincent. Keren banget. Ini David Beckham. Ada motornya sama persis. Tapi, dia basic mesinnya ini. Penhead. Penhead. Iya. Lebih tua lagi. Dan lebih kompleks lah. Kompleks. Itu nyala aja syukur. Tapi, ada beberapa teman-teman yang udah jago banget. Main kayak begitu-begitu ya. Penhead, pokoknya salah satu cita-cita gue tuh. Knuckle. Itu pasti salah satu orang yang suka motor-motor klasik. Salah satu mentoknya knuckle. Di atasnya knuckle apa? Yang paling tinggi knuckle. Knuckle kan? Knucklehead. Knucklehead. Jadi, knuckle itu blok mesinnya kayak knuckle. Kayak apa ya? Kecil terus. Kayak kacamata kecil gitu. Kayak minion. Ya, kalau penhead sesuai dengan namanya pen. Atasnya itu kayak tutup panci. Penhead. Knucklehead. Terus, namanya itu? Shovelhead. Shovelhead. Shovel. Shovel. Kotak. Kotak. Kotak biasa. Nah, teman itu yang klasik-klasik ya. Iya. Dari tahun 40-30 juga ada ya? Iya, 30-an. 30. Kalau Hydra, Hydra? Hydra 50-an. Oh, 50-an. Ada salah satu teman saya yang punya knuckle. Terus barang-barang kayak begitu-begitu. Mas Koko. Uh, barang goib. Barang-barangnya goib. Itu harganya. Nyari barangnya aja susah. Jadi kalau ada orang, sama kayak stergis kita nih. Iya. Kalau ada orang, wih, cakep. Mau berapa? Asal sebut aja. Mau syukur, nggak mau? Mau syukur, nggak mau? Emang syukur, emang nggak mau. Biar nggak mau, jangan dijual. Emang nggak dijual. Kita masuk ke dalam bengkelnya. Geng, ini lagi ngapain aja nih perawatan apa? Ini habis repair painting. Yang ini. Oh, di cat tulang. Di cat tulang beberapa. Ada habis glossor lah kemarin. Jadi ngerapin painting sebelah kanan, knalpot. Yang ini, ini habis ganti transmisi. Habis bongkar mesin. Bongkar mesin? Iya. Bongkar mesin. Ini ganti stang. Yang itu habis bongkar raki depan. Sama mesin juga. Ini kayak rumah sakit ya, guys? Ini ruang, ini media operasi. Iya. Iya kan? Di luar tuh pasien lagi rawat inap. Ada yang rawat jalan. Ada yang keluar masuk, gitu kan. Ada buat ngecek doang. Kalau kita mah, berarti lebih kayak ke dokter gigi kan? Iya. Pasang kawat. Iya, biar ganteng. Biar ganteng. Nah, kita ngomongin soal ini, biaya perawatan Harley. Contoh nih, kalau sampai turun mesin, ganti mesin, tergantung tahunnya sih pasti ya. Cuma rata-rata kisaran berapa sampai berapa? Sekitar 50 sampai 80. 50 sampai 80 itu bisa ganti transmisi, gitu-gitu? Iya. Block, flywheel. Terus, paling mahal yang pernah dikerjakan di bengkel ini? Eh, paling mahal, nominal atau? Bisa habis berapa? Nominal. Eh, 100, ya lebih, 100, di atas 100. Ngerjain satu motor, bisa sampai 200, gitu, mendekati 200? Bisa, bisa. Ngerjain satu motor? Ngerjain satu motor. Total. Iya, ini juga kalau misalkan, yang tadi, yang di depan, kalau misalkan mau dibikin seger lagi, di luar mesin ya? Eh, sorry. Nah, input mesin, input mesin, kalau misalkan, ternyata mesinnya bebrok, trouble, kasar, segala macem. Ya, bisa sampai sekitar segitu kan di atas 100, ngelapin bodi sama mesin. Wah, ya itu makanya motor juga harus dirawat ya. Harley Davidson, Darlena, Stargeast. Nah, gue googling, gue cek ada apa aja, gue ambil aja dulu. Iya. Bener kan? Iya. Udah aja, disimpen aja dulu, kita punya yang nos-nosnya. Iya, gue ada, banyaknya sih, packing, gitu-gitu, gue ada. Nyimpen. Nyimpen. Cuman gue tuh gak tau di mana, gini Allah. Sumpah, gue tuh gitu, beli, 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 taro di rumah, terus nanti ke orang rumah. Ada pengiriman ini gak ya? Kapan, Pak? Kayaknya setahun yang lalu deh. Anjir. Jadi, pas dibutuhin, baru gue cari. Nah, itu kejelekan gue. Jadi, gue nyimpenin, 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 cuman lupa. Nah, makanya besok, kan prediksi mau ke Amerika. Iya. Jadi, kalau ada kesempatan, gue mau nyari-nyari dulu di sana, biar ngirimnya gampang. Gue jadi nyusul, nih. Jadi nyusul? Serius? Iya, anak getek. Anjir. Sebetulnya tadinya mau nyusul. Cuman, ya gak tau lah. Iya lah, belum merjeki. Kebijakan government, ya. Iya. Ya. Betul lah. Nah, kita sekarang juga bahas soal prediksi, motor-motor anak prediksi. Ini Putra tau banget karakternya, karakter bawa motornya, karakter motor yang dipakai juga. Karena kita, ya saling tau lah, karena kita yang biasa, ini kayaknya cocok di sini. Ini, kan biasanya gue yang nyari motor, ya kan, nyapin, ngumpulin motor. Nih, temen-temen pilih, gitu. Biasanya setiap touring kayak begitu. Nah, karakter-karakter kita bahas satu per satu, ya. Dari Haji Andre. Ya. Nah, Haji Andre itu sebetulnya kalau di perjalanan paling cocok, karakter motornya apa? Paling cocok naik backjool. Buka gas aja susah bener, Pak Haji. Aduh, ya Allah. Mungkin ngantuk ngikutin nih, Pak Haji. Tapi kalau sekali bawa, kuat ya. Ampe cokabumi itu non-stop, terus luar biasanya walaupun pernah. Seperti tidur dulu. Tapi habis dari situ, dia gas terus. Mantep, Pak Haji. Terus, Vincent, si Rebel tuh. Rebel udah paham, cakep tuh. To the best, tuh motor. Kemarin yang dibawa ke Bandung? Iya. Ini kan? Cuma mesin-mesin pake mesin yang Dyna. Dyna ini? Ini mesin ganti pake soft level yang Dyna dibikin club style. Nah, ini Vincent buat gue jagoan banget. Pake motor custom. Iya. Keluar kota. Top. Top. Gokil. Anak motornya bilang, pake motor custom keluar kota. Top. Rigid. Perjalanan jauh rigid. Rigid itu berarti gak ada shock breaker. Berarti, 10 tahun motoran rigid, ya ginjal kenal. Kalian turun bro. Karena gue dulu pake rigid juga. Toba. Kalau perjalanan jauh, jadi rigid karena gak ada shock breaker. Kalau bawa tuh, Berhihihi. Tapi salute temen-temen yang pake rigid banyak juga. Yang tau keluhan tahun, belasan tahun, pakai motor rigid, Salut. Sekarang Desta. Nah, ini nih orang tua nih. Ini orang tua rada ngehiel sih susah sebenarnya. Cuman ya susah ya, emang Desta kan ngeyel ya, dikasih tau susah, dia ajak ngobrol susah, cuman Desta kalo ngeliat gaya motorannya memang sempet pake BMW R90, tapi kayaknya gak cocok, terus pake Vespa, sesekali pake, emang jiwanya di Harley, bener, dan Harley dia lebih cocok pake softtail, softtail itu yang dia pake tuh ya, yang app hanger, yang stangnya tinggi, waktu kita ke tanah kita kan dia pake itu tuh, Dena, gak cocok, kayak emang-emang, bahwa motor paling gede, itu kata Harley, bukan kata sangat, tapi ya, Desta cocok kayak begitu, soalnya Desta, liat aja, Desta itu salah satu orang, yang motoran gak mau kena matahari, secara langsung, gak akan pernah kita ngeliat Desta pake motor, pake kaos doang, gak akan pernah kita ngeliat Desta pake motor, keliatan bagian mukanya, pasti dia akan pake buff tool, kacamata, terus helm, turun dari motor sampai ke dalem masih pake, gak dilepas, selalu itu Desta, sampai mandi, sampai full harus selalu tangan panjang pake glove, itu ciri asnya Desta, gak mau kena matahari, gak mau hitam, iya, biaya perawatan mahal, nah biaya perawatan mahal, jadi menurut gue, Desta itu paling cocok, pake mobil, kan mau panas, kalau mau gede kayak motor, kan motor gede, pakai bus, mobil gede namanya ya, ya builde, mobil gede, desta, itu, Ferry Marjady, wah itu, itu susah lah, itu udah sepuh, udah legend, tapi memang Kang Ferry cocoknya tuh emang Harley ya, udah jiwanya ya, kalau tak tahu Harley Davidson, kan selalu ngobrol Kang Ferry gitu, ini beli Harley dimana, ditentong, tapi memang Harley banget, ngelihat motor yang lain, udah nempel kali ya jiwanya, udah identiknya sama, sama kayak Tappy, satu lagi, udah, yang Harley banget kayaknya mereka berdua, Kak Kator? Kak Katora, iya sih, tapi Kak Katora kan kalau pakai Vespa masih, walaupun gede, Vespa nya jadi kayak kecil gitu, dia kayak beruang pakai sepeda sirkus gitu, tapi, emang karena doyan pakai BMW juga, masih ada ininya lah, cuman memang kalau Kak Katora juga bener, Kak Katora, Kak KTP, Kang Ferry itu cocok di Harley gitu ya, kalau ngelihat bodinya, gayanya tinggi, tinggi gede, posturnya tuh emang postur orang-orang luar kan, yang tinggi gede, tapi ngetril jarinya, nah kalau Kak KTP kan, bukannya gimana ya, kalau pakai Nyok gitu, tapi gondrong, kayak, dengan background nya dia, terus dari belakang, gondrong, wah kayaknya mau ini nih, ke pasar, mau beli buat dagang pecah, enggak, enggak ya, pecana Kak KTP, tapi, emang jiwanya hari banget tuh, bertiga, iya, itu emang gue, udah nggak bisa dibahas lagi lah, itu udah oke lah, betul, terus Ronald, nah, Ronald kan punya motor Royal Enfield, emang paling cocok ya, iya, iya nggak, kalem-kalem, kalem kan, kayak, udah usianya, iya gitu, terus, buah motor, kalem aja, jangan neko-neko, flowing, ikutin yang di depan, nah, karena, kalau nggak itu, Kang Onal itu cocoknya kayaknya Vespa XL, kayak guru, iya, gaya pro, bener-bener, jadi kayaknya emang jiwa, jiwa, kan kelihatannya kayak El Colbu, kan paling, eh gitu, tenang, paling cocok menurut kita, iya kan, dan emang pas, motor yang dimiliki oleh teman-teman ini, memang sesuai karakter, bener, yang nggak pas, Wendy, Wendy, tapi ada yang pas dia, kan gaya ini juga kan, walaupun nggak begitu tinggi, tapi, boner-nya jadi, kalau dia pakai KTM-nya cocok, iya, bener, KTM, justru Wendy, menurut gua, emang karakternya tuh sport, iya, gitu, dia pakai Harley, kurang ya, kurang pas, iya kalau Harley, tapi harus Harley yang sport, atau, ini, Nonteh, Nu juga sposter, XR, XR, gimana ya, agak-agak sposter, terus cocok, sposter, kalau nggak salah lagi bangun tuh, oh lagi bangun, bangun, bangun sposter, bikin coper, mau barengan sama Vincent, dan bapak satu ini, coper kita, ke Evo juga, berarti sama ya, gua kan pakai Evo, iya, 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 nah itu dia, kalau Wendy ya, soalnya kayak, sport tuh kayaknya cocok deh dia, ya, terus Surya, eh, Kak Sur, Kak Sur, dia emang cocok pakai sport sih, dari waktu kita yang, iya, waktu Ducati, iya, dia pakai Ducati Panigale, Panigale, iya, iya, emang dia juga soul-nya sport loh, bener, Vespanya aja dibikin, iya, buat ugal-ugalan, gelioni, apa-apa, kalau nggak salah sih, mau buat trek-trekan, kita mau nyari sampingan di Asia Afrika, kasian katanya, walaupun syuting banyak, tapi passion-nya masih di trek-trekan, itu Surya, nyari pinggiran katanya, oh nyari pinggiran, jadi taruhannya yang lain 10 juta, dia pinggirannya, sabera tuh 200 ribu, anggain 200 ribu, tapi kita pakai helm, iya, iya, itu Surya ya, bener ya, iya, karakternya cocok di situ, kodatu Wendy, Steffi, Ronald, Soleh Solihun, Pak Guru, Soleh Solihun, iya, itu cocok pakai motor Traim, Traim, cocok ya, tampilan yang klinis, terus, vespatua, alem, vespatua, cocok juga, ya, kalau lihat dari karakternya ya, vespatua cocok juga, Harley, Harley, sorry to say, kurang cocok, tapi ya, kurang pas gitu ya, kurang pas, jadi paling bener dengan Pak Guru, tampilannya pakai GL, sesuai motornya dia, serba hitam, terbayang Soleh Solihun zaman dulu, dari dulu pakai GL Pro, rambut gondrong tapi tipis, mukanya watak, ya kan, wajah kotak, gading Martin, om Cucok, om Cucok itu ya, dia pakai GS, cocok, pakai GS, adventure, setelannya memang buat, kan dandy, R&B, party gitu kan, jadi cocoknya ya sesuai itu juga, dia punya motornya gold digger, sport serba gold, emang bling bling, party goers, emang cocok, itu, party man, party man, itu paling cocok, udah ya itu Wendy, Andre, Vincent, Desha, Soleh, Ronald, Tora, Tepi, Gading, Soleh, siapa lagi? Dua, udah, eh dua lagi, ada Imam Darto, Pak Haji, ya Pak Haji Darto, Imam Darto, Pak Haji Darto perlu kita bahas nggak? Imam Darto tuh cocok, cocoknya sih, cocoknya jualan powder, jualan powder, es teller, kayaknya Darto cocok ya, es goyang, 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 Darto kan lebih cocok ke situ sih, maaf nih Pak Haji ya, aduh, Darto paling cocok di situ, udah ya Toh ya, belum nggak cocok di motor Toh, benar, benar, gimana mau ngarahinnya juga bingung, kemana ini sebenarnya Pak, lu udah pakai motor ini, dijual, di motor lain, lu kolektor atau kolek doll, koleksi ada yang suka doll, koleksi ada yang mau doll, Darto banget, tapi kalau Darto emang selalu nyentrik, motor dia selalu nyentrik, tapi memang salah satu yang selalu pakai vintage motorcycle itu Darto, itu paling cocok, dia nggak pernah konsisten, dengan penampilan, dengan penampilan dia norak, semua motornya warnanya luar biasa, belum tentu semua orang berani menggunakannya, ya kan, emang dia maunya begitu, hasilnya bagus, yang XS nya dia tuh, api, segala macem, wah Darto banget, sejap style, Darto, Surya, Wendy, Ronald, Soleh, Andre, Vincent, Desta, Gading, Tepi, Tora, Ferry Mariadi, gua, udah, lu paling cocok apa Put menurut lu? gimana emang, ya, diingung gue, nggak ada orang, ya, ya, jujur, jujur, gua harus di review juga sama orang lain, paling cocok yang oldies, chopper cocok, oldies cocok, kalau yang motor-motor begini nggak banget sih, motor-motor stok lah, bagai performance nggak, karena dengan penampilan seperti ini ya, ya, mainnya vintage-vintage, custom-custom, Rx King tapi di chopper, itu dia, berarti itu gua paling cocok di situ ya, itu tadi kita sudah membahas karakteristik 13 orang prediksi, kita juga, mungkin pas ini tayang kita lagi di Amerika ya, kita lagi di Amerika Put, terimakasih banyak, doain ya, amin, perjalanan semuanya lancar di Amerika, nggak pakai nyasar, mau oleh-oleh apa? mau oleh-oleh Belandi, Belandi apa? oooh, rambut wig kan, wik wik wik, bukan, rambut wig, tidak semua anak motor seperti dia, dan ini kan CC-nya di atas ribu semua, bayangin di selangkangan tuh, macet, kenapa, manas, mengekul biji, nah, jadi memang harus ada waktunya kita buber, betul, kenapa itu hari kalau di jalan itu kadang suka ngebut, tapi lain cerita dengan yang ugal-ugalan ya, ini kita konstan ngebut itu lain cerita, karena dia kan pendinginnya bayi udara, bukan lewat radiator, jadi harus dibedakan yang ugal-ugalan sama yang memang berkendara motor CC besar, nah itu ada bedanya, harus pastilah ini pada pinter semuanya, iyalah bisa lah, bisa dinilailah, bisa pilih yang mana, tapi prediksi mah nggak ada ugal-ugalan, mau pakai motor apa-motor apa, tapi ketika jalan kosong, harus digember, karena itu waktunya untuk mendinginkan mesin, kalau nggak, rontok bro, semuanya, nanti pulang istri ke rumah ngeliat, kok agak gelap, jalannya ngengkes, agak gelap nih, mateng katanya, nah, udah kalau begitu, terima kasih banyak, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, subscribe, wikr, ya, mampu, ya, udah akan kita lancar di aplikanya, amin, oke, guys, thank you so much, see you in next episode, prediksi in United States, California, oke, bye, 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 Terima kasih.